Keberadaan pemalang dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis pada masa prasejarah. Temuan itu berupa pundan berundak dan pemandian di sebelah barat daya kecamatan Moga, patung Ganesa yang unik, lingga, kuburan dan batu nisan di desa Kropak. Selain itu, bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Syekh Maulana Wagribi di kewadanaan Comal, kemudian adanya kuburan Rohidin Syahid Ngalipaman dari Sunan Ampel yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat. Eksistensi pemalang pada abad ke-16 dapat dihubungkan dengan catatan Riklop Van Gun dan data di dalam buku Wevrin Mesh yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja. Dalam perkembangan kemudian, Senopati dan Panembahan Sedok Rapyak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya pemalang. Sejak saat itu, pemalang menjadi daerah fasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja fasal. Pemalang dan kendal pada masa sebelum abad ke-17 merupakan daerah yang lebih penting dibandingkan dengan Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Karena itu, jalan raya yang menghubungkan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah, yaitu Mataram, yang melintasi pemalang dan wira desa, dianggap sebagai jalan paling tua yang menghubungkan dua kawasan tersebut. Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan yang telah teratur muncul pada periode abad awal Masehi hingga abad 14 dan 15 dan kemudian berkembang pesat pada abad ke-16 yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa di bawah Kerajaan Demak, Cirebon, dan kemudian Mataram. Pada masa itu, pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional pada sekitar tahun 1575. Tokoh yang asal mulanya dari Pajang bernama Pangeran Benawa. Kedudukan Raja ini didahuli dengan suatu perseturuan sengit antara dirinya dan Arya Panggiri. Sayang sekali, Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama satu tahun. Pangeran Benawa meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan penduduk setempat menyatakan bahwa Pangeran Benawa meninggal di Pemalang dan dimakamkan di desa Penggarit, sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif yang mantap sejak R. Mangoneng, Pangoneng, atau Mangononeng menjadi penguasa wilayah Pemalang yang berpusat di sekitar Dukuh Oneng, desa Bojongbata, pada sekitar tahun 1622. Pada masa ini, Pemalang merupakan apanek dari Pangeran Purbaya dari Mataram. Menurut beberapa sumber, R. Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung, seorang tokoh yang sangat anti VOC. Dengan demikian, Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang, dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada abad ke-17, yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah panji-panji Sultan Agung dari Mataram. Pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabai Subajaya menjadi Bupati Pemalang. Setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram, setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678. Menurut catatan Belanda, pada tahun 1820, Pemalang kemudian diperintahkan oleh Bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini, Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Suargi atau Kanjeng Pontang, seorang Bupati yang terlibat dalam perang di Ponegoro. Kanjeng Suargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perang berlangsung, dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat didentifikasikan sebagai Makam Kanjeng Suargi atau Reksa Diningrat. Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825, yaitu pada masa Bupati Reksa Diningrat. Catatan Belanda menyebutkan bahwa yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang di Ponegoro di wilayah Pantai Utara Jawa hanyalah Bupati-Bupati Tegal, Kendal, dan Batang tanpa menyebut Bupati Pemalang. Sementara itu, pada bagian lain dari buku PJF Law yang berjudul The Java Orlok One tahun 1825 sampai 1830, dilaporkan bahwa Residen One Deput mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang, dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan di Ponegoro pada bulan September tahun 1825 sampai akhir Januari tahun 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksa Diningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksa Diningrat bergabung dengan pasukan di Ponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksa Diningrat. Pada tahun 1832, Bupati Pemalang yang bau Reksa adalah Raden Tumenggung Sumonegoro. Pada waktu itu, kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang. Seperti diketahui, Pemalang merupakan penghasil padi, kopi, tembakau, dan kacang. Dalam laporan yang terbit pada awal abad ke-20, disebutkan bahwa Pemalang merupakan afdeling dan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Afdeling Pemalang dibagi dua, yaitu Pemalang dan Randu Dongkal, dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam lima distrik. Jadi dengan demikian, Pemalang merupakan nama kabupaten, distrik, dan underdistrik dari Karisidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di desa Oneng. Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari kabupaten ini, namun masih ditemukan petunjuk lain. Petunjuk itu berupa sebuah dukuh yang bernama Oneng, yang masih bisa ditemukan sekarang ini di desa Bojong Bata. Sedangkan pusat Kabupaten Pemalang yang kedua, dipastikan berada di Ketandan. Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu di sekitar klinik Ketandan. Pusat Kabupaten yang ketiga adalah kabupaten yang sekarang ini. Kabupaten Pemalang dekat nalun-nalun Kota Pemalang. Kabupaten yang sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda, yang selanjutnya mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan. Dengan demikian, Kabupaten Pemalang telah mantap sebagai suatu kesatuan administratif pasca pemerintahan kolonial Belanda. Secara biokratif, pemerintah Kabupaten Pemalang juga terus dibenahi dari bentuk birokratif kolonial yang berbau feudalistik menuju birokrasi yang lebih sesuai dengan perkembangan di masa sekarang. Sebagai suatu penghormatan atas sejarah terbentuknya Kabupaten Pemalang, maka pemerintah daerah telah bersepakat untuk memberi atribut berupa hari jadi Pemalang. Hal ini selalu untuk memperingati sejarah lahirnya Kabupaten Pemalang, juga untuk memberikan nilai-nilai yang bernuansa patriotisme dan nilai-nilai heroisme sebagai cermin dari rakyat Kabupaten Pemalang. Penetapan hari jadi ini dapat dihubungkan pula dengan tanggal pernyataan Pangeran Diponegoro mengadakan perang terhadap pemerintah kolonial Belanda, yaitu tanggal 20 Juli tahun 1823. Namun, berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari tahun 1575 dan ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Dati 2 Kabupaten Pemalang nomor 9 tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang. Itulah sedikit cerita dari sejarah Kabupaten Pemalang. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. ko jika di kolom komentar Å silahkan tulis orie jadi setelma ia kilah euh ��